Kalon istri usia lebih tua 6 tahun, jangan karena kurang duit maka tidak jadi nikah itu ya Itu anda jangan remehkan karena saya menemukan diri anda disitu Sentar, sentar, bukan berarti anda pacarnya lebih tua, enggak Gini maksud saya Anda perhatikan tadi, supaya halal dia bilang tadi, satu ya, supaya halal Terus dia mau dengan wanita yang usia lebih tua 6 tahun Itu juga sebuah keputusan mental, keputusan budaya yang juga luar biasa Jadi itu harus anda puji Saya ingin mengatakan sama anda, anda ini usianya itu disebut usia milenial Usia dari, usia anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun dikit Dia sama saya jiwanya yang milenial Kecenderungannya adalah nasionalisme anda lebih tinggi daripada kakak maupun bapak anda Ini hasil penelitian Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi anda Itulah sebabnya anda kumpul disini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini Harap anda tahu, mak iahan dimana saja, rutin maupun tidak rutin Yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial Itu begitu banyak Sehingga, anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan Jadi anda harus punya Kalau mau memperjuangkan sesuatu, anda harus tahu bahwa Oke, untuk 2 tahun ke depan, perolehannya paling segini Tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahkatan yang lebih tinggi Tapi membutuhkan waktu lebih panjang Anda harus punya paling tidak 3 jangka Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama anda Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya Mereka punya web, mereka masuk internet juga Tapi cara berpikir mereka masih pra internet Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT Anda ini sudah manusia IT Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka Anda lihat, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur-interpreneur muda Itu sekarang usianya 16, 17, 18 Yang jual tahu, bulat itu anak-anak sangat remaja Jadi, kita akan punya Indonesia masa depan Insya Allah lebih bagus Karena manusianya satu, kesolehan penting bagi mereka Nomor dua, nasionalismenya lebih tinggi Nomor tiga, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka Dan mereka inilah orang-orangnya Jadi, saya tidak Saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini Karena sekarang ini kan sudah Coba yang bisa bikin puisi, bikin puisi terlanjur judulnya Sudah apa saja kasih kata terlanjur Tinggal kamu daftar Mengerti gak maksud saya? Apawes Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, terlanjur Bagaimana gubernurmu? Ya, terlanjur Presidenmu? Ya, terlanjur Pokoknya semua Bagaimana ibadahmu selama ini? Ya, terlanjur Kacau kemarin Nah, kita tidak hanya hidup sekarang Kita akan hidup lima tahun lagi Insyaallah, sepuluh tahun lagi Dan Anda akan memimpin Indonesia Sepuluh, lima belas tahun lagi Dan Indonesia akan pasti lebih baik Dan mereka yang sekarang menguasai Anda Tidak dengan mudah Seperti mereka menguasai Pemimpin-pemimpinmu hari ini Mereka sekarang hamba sahaya dari dragun-dragun Tapi Anda bukan hamba sahaya Anda adalah manusia Indonesia baru Anda punya cara berhubungan Jadi kan saya pernah pesan empat ya Empat ya Satu Agida dan akhlak Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres Nomor dua Anda harus militeristik kepada diri Anda Berani kerja keras Berani kurang tidur Dan Anda selatih tau untuk tidak tidur Ya tau Seluruh Indonesia loh ini Kayak gini ini Sampai sekarang anak SMP Anak SD sudah ikut maian Dan jam tiga pagi masih Masih gitu Anak SD Ya Anda lihat sendiri Dimana-mana Di Gersik, di Malang, dimana gitu Anda Anda Kopasus Anda dan jaga Anda Anda punya jiwa militer Kepada dirimu sendiri Tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain Itu ya Itu syarat yang kedua Syarat ketiga Anda harus faham akutansi Anda harus punya mukha sabah Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online Melalui Wah ada inovasi-inovasi baru Puanganan mu Macem-macem Baru-baru semua Betul enggak? Onok kodok campur Gatul Onok wah Macem-macem Wah makanan baru Macem-macem Itu Jangan dilihat makanannya Dilihat bahwa ada gejala Kreativitas baru pada anak-anak muda Dan itu dimana-mana mas Dimana-mana mas Anda ke Jogja sekarang Itu perkembangannya Tiga-empat kali lipat Dibanding lima tahun yang lalu Karena anak-anak muda Makanya saya senang ketemu Anda Supaya saya tidak terlalu Tidak terlalu ketinggalan zaman Dan saya sedang ngecek diriku Kalau aku masih kompatibel padamu Berarti aku masih tidak Tidak Saya enggak kudet Lawannya kudet apa? Jadi Saya juga tidak boleh Saya juga harus bisa ngoprek Saya juga bisa harus Smartphone Nggak hanya jailbreak Itu Saya install Android Di iPhone Mau apa kamu? Kamu pikir enggak bisa? Kamu pikir enggak bisa? Kamu jangan terlalu ramekan saya Saya dulu Ketika komputer baru mulai Kira-kira sembilan puluhan Pertengahan Itu baru dos Jadi komputernya gede Diskette-nya itu gede Gini dua lima enam kilobayte Itu untuk dos masukin Itu untuk dos masukin Nanti C prom Ditarik Masukin si DWS Atau si ride Untuk ngetik Dikit-dikit-dikit-dikit-dikit-dikit Belum ada mega Setahun kemudian baru ada Diskette 1,2 MB Dan yang bisa cuma saya Di seluruh kantor detik waktu itu Bukan detik.com ya Detik-detik waktu detik manual Dan Ini karena teman-teman Enggak mau belajar Pokoknya Saya yang dimintai tolong Untuk Buting dos Setelah itu Masukin si ride Atau Anda kan enggak pernah tahu WS sama si ride Pernah tahu dulu-dulu Ya Terus Kalau di dos itu kan ada Arrangement Ada auto-exec.bat Auto-exec.bat Itu kan Anda tinggal ngurut Adalah Tak kasih setiap komputer Ada sekitar 30 komputer Di kantor itu Saya kasih Auto-exec.bat Ini, 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 ini Buting Terus tak kasih gambar telanjang Jadi begitu Buting Ceglek Langsung muda B.I.G.B.I.G.B.I.G. Loh Loh Yang kamu pandang Jangan keyboard Yang kamu pandang Layarnya Ta不是 Gambar telanjang itu Jadi mereka B의 Ngom Gebiye Cara Oke Gebiye Cara Nah Itu Itu kan Pendidikan Untuk Supaya Mereka Belajar Bukan Soal Gambar Telanjang Meskipun Iya Juga Tapi kan Itu Membuat Mereka Menjadi Tidak Betas Sehingga Mereka Mereka Belajar Artinya Saya Belajar Terus Teman Teman Sekalian Saya belajar terus sampai hari ini Pekerjaan yang paling Yang paling update sekarang Saya juga belajar Saya tidak akan bertahapri belajar Saya seorang pembelajar gitu loh ya Oke, jadi dari lagu Anda tadi Saya optimis karena kesolehan penting untuk Anda Maka tolong sekarang Informasi tentang kesolehan ini Tolong dibenahi Tolong dimatangkan Tolong diproporsionalkan Karena sekarang kesolehan itu disalahpahami Melalui simbolismo-simbolismo Bahkan kesolehan itu adalah Orang yang rajin sholat benar juga Tapi tidak cukup Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko Kesolehan adalah orang yang pakai Peci Dan seterusnya Oke itu indikator kesolehan Tapi kesolehan sebenarnya harus dicek Melalui empirisme Pengalaman dan bukti-bukti Sosial dari perilakunya Kan begitu Jadi kesolehan tolong Tolong dipelajari Soleh itu apa Dalam Quran ada soleh Kan artinya baik Sedangkan baik Dalam Al-Quran ada soleh Ada khoyr Ada Ada Birun Ada ma'rufun Itu ada Proporsinya masing-masing Tolong dipelajari Supaya Anda menjadi soleh secara benar Sekarang ini sedang populer Sejak tahun 90-an itu Ada Dibedakan antara Kesolehan pribadi Dan kesolehan sosial Ini menurut saya juga Yang tidak menyesatkan Cuman yang tidak proporsional Tidak ada kesolehan pribadi Tidak ada Kalau persolehan pribadi Tidak itu tidak soleh namanya Kalau kesolehan itu dia Ya individual Ya sosial Kan begitu Tidak bisa kok Sendirian tidak bisa Gitu loh teman-teman Tidak bisa cinta Cinta Tuhan Tidak cinta istri Itu tidak bisa Maksud Anda Ada yang mengatakan Kalau perlu selama Ramadan Jangan ketemu manusia Kita hanya ketemu Allah Ada yang mengatakan Ada Ada Genden Bagaimana mungkin Engkau Gimana Masa engkau Ketemu Allah Tidak ketemu manusia Emang Allah siapa Sehingga kamu lupa pada manusia Allah tersinggung Kalau engkau ketemu Allah Dan kamu lupa pada manusia Hei Manusia itu ciptaanku Kenapa engkau datang kepadaku Dan melupakan ciptaanku Tidak bisa Kita lihat Daud aja ketemu Allah Lihat Allah ketemu manusia Lihat Allah ketemu sungai Kan begitu Tidak bisa Khusuk itu Tidak ingat apa-apa Gitu Hanya Allah Gitu Ini Allah Aku Tak gudah kan Maha ku Maha ku Maha ku Maha ku Raimu Gitu Enak aja Tidak bisa Tidak bisa Engkau cinta Allah Aplikasinya adalah Engkau cinta kepada Makhluk-makhluknya Tidak bisa Itu dialektis Tidak mungkin Kau ketemu Allah Tanpa Rasulullah Dan umat manusia Tidak mungkin Engkau melihat manusia Tanpa ingat Allah Itu merupakan Tunggal Loro-loro ningatunggal, telu-telu ningatunggal Gitu kalau bahasa Jawanya Jadi kekusukan ini jani biaya coba itu dipelajari Apa gak inget apa-apa kecuali Allah Atau justru Kita membawa seluruh kegelisahan kita Mengenai dunia dan manusia kepada Allah Itu khusus yang mana Ya gak usah berdebat yang mana yang benar Ya pokoknya terus saja berusaha khusus gitu Bentuknya, peroleannya Bagaimana terserah prosesmu masing-masing Ojuk nyala noiki, nyala noiko Ong podo-podo salah Podo-podo gak jelas Podo-podo gak mesti ini kan Nanti pasti ketika anda sudah Rodhiyatan Mardiyah Maka jangan terlalu mencari Rizu Allah Ini gak dipotong di Youtube api Caknun.2 Jangan mencari Rizu Allah Api Apa namanya Jangan mencari Rizu Allah itu metode Kamu itu Rizu saja sama Allah gitu loh Sibuk Rizu kepada Allah Sampai gak punya waktu Untuk yang lain kecuali Rizu sama Allah Kamu makan dalam Rizu sama Allah Kamu bekerja dalam posisi Rizu sama Allah Kamu Rizu, 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 Rizu Maka otomatis kamu mendapat Rizu Kalau kamu minta Rizu Njaluk Njaluk Rizu Allah, Rizu Allah Kamu Rizu saja Maka kamu akan di Rizu Daripada kamu Rizu 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 Mereka bisa melakukan Makanya pendidikan kurang bagus Sebenarnya tidak terlalu masalah Untuk bangsa Indonesia Karena Anda punya bakat yang luar biasa Anda ini Aksanitakwim nomor satu Di seluruh dunia Gitu loh Tenanan ini Tentara Indonesia itu di seluruh dunia Kalau tugas internasional Disukai semua penduduk di sana Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter Perang menembak dan berkelaik Mereka pinter ngomong anak Mereka pinter ngeliwet Ison nyewoi bayi Ison dandani genteng Mereka bisa apa saja Selawatan pinter Betul enggak? Tentara Indonesia Orang Indonesia itu penuh bakat Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari Penuhnya bakat Anda itu Akhirnya terjadi dismanajemen Saking agai kemampuannya Akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat Tapi tekun dengan bakatnya Itu kalau kamu kan ini bisa itu bisa Akhirnya enggak tekun semuanya Nah sekarang tentukan dirimu Tentukan dirimu masing-masing Dimana? Kalau pakai cara Jogja Jalan yang pertama Sebelum Anda mencapai keraton Adalah dari Tugu ke Maliopo ke Rel Itu namanya Margo Utomo Tentukan keutamaan hidupmu apa? Bisnis? Bisnis apa? Anda menjadi akuntan? Anda menjadi guru? Anda menjadi petani? Tentukan dirimu Sejak usiamu sekarang ini Jangan terlalu bertele-tele Terus kerja keras Kalau Anda sudah menemukan keutamaan hidupmu Baru Anda Mulai Menguji dirimu dalam kerja Yang namanya Malioboro Datiowali Singumboro Jadilah waliullah Yang mengembarai kehidupan Ngelmukui Kelakoni Ganti laku Itu bukan berarti karena Ilmumu itu baru bermanfaat Kalau kamu melakukan Enggak Maknanya tidak gitu Kamu itu dapat ilmu Karena kamu melakukannya Kalau keilmu yang kamu terima Dari transfer data di sekolah Itu bukan ilmu Itu hanya pengetahuan Dan itu bisa browsing tiap hari Kamu kuliah 6 tahun itu Sekarang itu browsing 2 jam Sudah selesai Betul tidak? Betul tidak? Betul Jadi Ngelmukui Kelakoni Ganti laku Itu artinya Ilmumu itu Benar-benar ilmu Kalau kamu sudah Melatih Dengan pengalamanmu Baru kamu mendapatkan Ilmu yang sebenarnya Gitu loh Jadi kamu tahu Nikah itu Tidak dari buku Nikah adalah Yaudah Gak bisa-bisa kamu Uwes langsung Dutani Baru Oh Oh Ngin Ngin Waduh Gak Bian-bian Oke mas ya Oke Jadi saya Saya bukan Gede-gedein hati anda Karena memang Sudah sewajarnya Hati anda besar Untuk masa depan Jangan mengandalkan Satu dua tahun ini Anda masih kalah Sebentar lagi Tidak ada masalah Tidak ada masalah Emang cuma sekarang Hidup Anda masih punya adik Masih punya anak Terus Perjuangan kita akan Sangat panjang Dan jangan Tanyakan cinta Kepada Indonesia Kita tidak dibayar Siapa-siapa Tidak pakai sponsor Kita kumpul Tiap bulan Dan di mana-mana Sama Ian Tiap malam Karena cinta Kepada Indonesia Adakah Lembaga-lembaga Di DKI Yang bisa bikin Seperti ini Andaikan bikin Berapa biayanya Sekali Sekali saja Dan ini Sudah Enam belas Tahun Jadi Jangan ada yang Mengatakan Kalau Orang-orang Kenduri cinta Tidak cinta Kepada Indonesia Kurang apa Cinta Anda Kepada Indonesia Dan Katakanlah Anda tidak punya Kesempatan teknis Di wilayah politik Anda Jangan pikir Allah tidak Pekerja untukmu Anda Jangan pikir Bahwa ada Ekosistem alam Yang pekerja untukmu Ini semua Adalah Persembahanmu Untuk masa depan Dan engkau akan Mendapatkan Buah-buah Dari prihatinmu Seperti ini Jangan khawatir Kamu pikir Saya Mendapatkan apa Dalam hidup saya Saya tidak pernah Mencari pendapatan Apapun Tapi saya Tekun Terus menerus Disiplin Terus menerus Dan saya mendapatkan Semua yang tidak Pernah saya harapkan Melebih Dari impian-impian Saya sendiri Maka Saya tidak Saya tidak Cari layar tulko Ini layar tulko Ini Sekarang ini Loh bagaimana Ada orang Ngumpul Segini banyak Hujan Tidak pulang Jam 2 Malam Dan tidak berhenti Itu duduk Basah itu Betul enggak Ini bukan Layar tulko Bukan Kur'an Ini Ini Ajaib Betul enggak Andaikan pun Tidak ada KC pun Yang tidak Ajaib dari hidupmu Apa Yang tidak Ajaib apa Kok kamu punya hidung Ajaib enggak Ajaib Kok berhenti Pertumbuhanmu Kan kalau normal Memuai terus Kok berhenti Kok ada yang berhenti 12 cm Ada 15 cm Ajaib enggak Enggak ajaib Kok masih cari Keajaiban Apa yang tidak Ajaib dari dirimu Wahai Anak-anakku Bercerminlah engkau Tataplah wajahmu Itu semua Keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala Betul enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentukan keutamaan hidupmu Kapan Kita mula Pertama kali Mengenal kata sabar Dan juga syukur Pasti sudah lama Jika di jumlah Sepanjang hidup Berapa juta kali Mengucapkan sabar dan syukur Seberapa sering Merasehati diri Dan orang lain Dengan kosa kata tersebut Tentu saja Dapatlah Diakini Bahwa manusia Sangat akrab Dengannya Bahkan Manusia Dalam skala Dan intensitas Tertentu Sudah fasih Menerapkannya Tetapi Dapat dipastikan Manusia Belum sungguh-sungguh Memaknai Konsep Konsep sejati Dari sabar Dan syukur Apalagi Menerapkannya Dengan optimal Apa Tanda dari Pemaknaan Dan penerapan Sabar dan syukur Yang belum optimal Rumah sakit Rumah sakit Masih penuh Penjara Tak pernah Kosong Narkoba Merajalela Dan korupsi Tak lekang Oleh waktu Selain itu Jumlah Cabai-cabean Dan berondong-berondongan Juga merayap Naik Perceraian Bahkan diusia dini Dari pernikahan Juga mengalami Peningkatan Jadi Ada masalah serius Pada manusia Dan negara modern Saat ini Sesungguhnya Seluruh Peristiwa Yang menimpa Manusia Cukup Dihadapi Dengan sabar Dan syukur Manusia Harus Memahami Dan menerapkan Dengan tepat Kapan Harus Dihadapi Dengan sabar Dan kapan Disongsong Dengan syukur Hanya saja Dan lebih Kacaunya Manusia Sering Salah tempat Menggunakan Dua konsep Tersebut Mestinya Sabar Eh Malah Tidak Mestinya Syukur Malah Tidak Kenapa Karena Menurut Guru Manusia Hanya Dididik Dan mengandalkan Budaya Pelampiasan Nafsu Dalam Kehidupan Kita Termasuk Misalnya Dalam Pekerjaan Kita Kita Selalu Menghadapi Dua Hal Kesulitan Atau Kemudahan Penolakan Atau Penerimaan Kelapangan Atau Kesempitan Keuntungan Atau Kerugian Kesedihan Atau Kebahagiaan Kesehatan Atau Kesakitan Kegelauan Atau Ketenangan Pecintaan Atau Kebencian Fitnah Atau Kujian Nah Kita Harus Berjuang Optimal Untuk Menempatkan Konsep Sabar Dan Syukur Dengan Skala Intensitas Dan Akurasi Maupun Presisi Yang Pas Sabar Berbeda Dengan Pasrah Sabar Mengandung Dimensi Berjuang Habis-habisan Untuk Perbaikan Pasca Menerima Realitas Yang Mungkin Mengecewakan Sabar Juga Mengandung Makna Evaluasi Dan Menarik Putiran Hikmah Dari Aneka Peristiwa Yang Menimpa Sabar Adalah Manajemen Akal Dan Menata Hati Agar Tetap Cernih Dan Tidak Kacau Dirundung Kegelisahan Kita Bisa Memaknai Lebih Jauh Dan Lebih Dalam Lagi Intinya Sabar Itu Konsep Ilahi Yang Sengaja Dibocorkan Kepada Hembenya Agar Ia Bisa Selamat Dan Menyelamatkan Dalam Perjalanan Hidup Bahkan Tak Hanya Di Dunia Tetapi Juga Akhirat Kelak Bagaimana Dengan Syukur Konsep Ini Bersanding Untuk Melengkapi Sabar Jika Pandai Bersyukur Hidup Dapat Dijalani Dengan Penuh Kebahagiaan Maka Makan Dengan Ikan Asin Dan Sambal Serta Tahu Bisa Jauh Lebih Nikmat Jika Pandai Mensyukur Dibandingkan Jika Makan Ayam Atau Daging Tetapi Tidak Dengan Syukur Gaji UMR Akan Berkah Dan Nikmat Jika Disyukur inya Dibandingkan Gaji Belasan Juta Tapi Terus Menerus Merasa Kurang Karena Konsisten Melampiaskan Keinginan Konsumtifnya Tegasnya Sabar Dan Syukur Adalah Kunci Kesuksesan Hidup Sukses Hidup Adalah Bahagia Juga Sehat Semakin Pandai Bersabar Dan Bersyukur Maka Semakin Dekat Kepada Kebahagiaan Dan Kesehatan Tentu Saja Sikap Sabar Dan Syukur Wajib Diperjuangkan Mbah Nun Menegaskan Bahwasannya Hidup Ini Sederhana Bila Bila Ingin Memahami Lebih Banyak Hal Di Dunia Orang Jawa Punya Lelaku Titen Yang Tidak Ada Padananya Dari Bahasa Apapun Biasakan Dengan Titen Kita Bukan Nabi Yang Mungkin Bisa Mengakses Langsung Tuhan Sewaktu Waktu Via Jibril Ketika Membutuhkan Sebuah Jawaban Atas Seabruk Permasalahan Tetapi Kita Dibekali Akal Maka Sudah Lumayan Jelas Bahwa Maksud Dari Pemberian Akal Adalah Untuk Ngakali Dalam Level Yang Lebih Praktis Adalah Meneliti Dengan Sungguh Sungguh Yang Orang Jawa Menyebutnya Dengan Titen Kelitilan Telaten Orang-orang Terdahulu Pada Akhirnya Mereka Mampu Memproduksi Lelaku Lelaku Yang Salah Satunya Terangkum Dalam Primbon Sayangnya Seiring Berjalannya Waktu Manusia Semakin Menurun Rosonya Atau Kepekaannya Sehingga Keinginan Untuk Melacak Hal-hal Yang Tidak Logis Sangat Kecil Bagaimanapun Lelaku Titan Merupakan Output Dari Sebuah Rasa Kepekaan Yang Kalau Dalam Bahasa Ilmiah Disebut Kuriositas Rasa Ingin Tahu Dan Mungkin Juga Pembeda Utama Suatu Makhluk Layak Disebut Manusia Atau Belum Itu Terletak Pada Kualitas Kuriositasnya Sering Sering Disebut Penelitian Memunculkan Kata Kerja Meneliti Jika Meneliti Ditarik Kata Dasarnya Maka Akan Ditemukan Kata Teliti Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendeskripsikan Bahwa Teliti Berarti Cermat Atau Seksama Dan Meneliti Adalah Memeriksa Atau Melakukan Suatu Penyelidikan Meneliti Adalah Pekerjaan Siapapun Yang Ingin Tahu Ada Keinginan Untuk Mencari Sebuah Pemenaran Dari Anggapan Hipotesis Asumsi Atau Perkiraan Manusia Sejatinya Diberikan Potensi Yang Luar Biasa Hanya Saja Tak Banyak Yang Menyadari Dengan Segala Potensi Tersebut Sangat Sayang Jika Hidup Hanya Bertujuan Untuk Diri Sendiri Untuk Memperkaya Diri Sendiri Sayang Sungguh Sayang Jika Bahagia Itu Hanya Bahagiamu Sendiri Sama Halnya Dengan Tujuan Penelitian Sayang Jika Penelitian Dihentikan Gara 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 Sudah Memenangkan Lomba Atau Sudah Laporan Pertanggungjawaban Selepas Dapat Dana Apalagi Jika Tujuan Penelitian Hanya Mencari Dana Hibah Puncaknya Bahwa Meneliti Memiliki Kemerdekaan Sendiri Penelitian Tidak Dimiliki Oleh Kaum Akademis Saja Melainkan Tugas Meneliti Ini Adalah Tugas Seluruh Manusia Karena Pada Dasarnya Setiap Manusia Tengah Berproses Untuk Mendalami Perjalanannya Sebagai Wujud Pencarian Tentang Kebenaran Yang Sejati Rabbana Maholakta Hazabatillah Ya Tuhan Kami Sungguh Tidak Ada Yang sia-sia Apa Yang Engkau Ciptakan Untuk Mencapai Pemahaman Bahwa Tidak Ada Yang Sia-sia Maka Hal Tersebut Harus Dibuktikan Secara Logis Dan Empiris Maka Ayat Apapun Dalam Al-Quran Sesungguhnya Adalah Dorongan Untuk Manusia Agar Terus Melakukan Pencarian Serta Penelitian Agar Menjadi Manusia Yang Rahmatan Lil Al-Amin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Medi